Intro Ratusan warga desa Kopo hadiri kegiatan rembuk bedas yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung untuk menampung dan menerima masukan aspirasi para warga setempat. Di Gor Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, dari aspirasi warga tersebut, pemerintah Kabupaten Bandung akan menampung semua usulan dan masukan serta nantinya akan ditindaklanjuti. Pemerintah Kabupaten Bandung menggelar kegiatan rembuk bedas yang langsung digagas oleh Bupati Bandung Haji Dadang Supriyatna di Gor Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Ratusan warga pun berbondong-bondong untuk menghadiri acara tersebut demi berdialog langsung bersama Bupati Bandung yang sering disapakang DS tersebut. Dadang Supriyatna mengatakan dalam rembuk bedas yang ke-112 tersebut, dalam perubahnya mindset para petani di kawasan tersebut yang masih cenderung menggunakan pupuk kimia. Sedangkan di kawasan tersebut sangat berpotensial dalam pupuk organik, oleh sebab itu pihaknya hadir di tengah-tengah masyarakat demi mengubah mindset para petani untuk menggunakan potensial yang ada di lingkungan tersebut seperti pupuk organik. Pihaknya pun hadir untuk menampung banyaknya aspirasi masyarakat seperti perbaikan jalan, perbaikan sekolah yang akan direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Selain itu juga ada pinjaman dana bergulir bagi masyarakat Kabupaten Bandung yang akan mendirikan usahanya. Tujuan dari program tersebut demi mempercepat peningkatan perekonomian masyarakat serta meminimalisir adanya bank emok serta pinjaman online yang sering meresahkan masyarakat. Lemuk Pedas ke-112 di Desa Koko, Kecamatan Betawaringin ternyata masih belum beralihnya mindset para petani, yang mana masih cenderung menggunakan pupuk yang sifatnya kimia. Padahal kalau kita gali potensi yang ada di lingkungan ini ada pupuk organik. Maka nanti kita akan berikan template, nanti akan saya tugaskan khusus yang membuat pupuk organik. Dan bahkan tahun ini insya Allah kita akan membuat pabrik pupuk organik untuk bisa membantu, memenuhi kebutuhan pupuk untuk para petani sekolah Kabupaten Bandung. Dan tentunya di samping itu juga ada beberapa aspirasi di antara jalan, termasuk sekolah yang mana ini kan sudah tidak layak dan kita harus direpitalisasi ke depannya. Dan setelah saya kaji, ternyata memang kita membutuhkan anggar hampir 2 triliun secara keseluruhan. Kita akan bagi 5 tahun ke depan, sehingga setiap tahunnya ini kita fokus mengkapitalisasi karena dengan pola UNPK ini kan harus kita penyesuaian. Dan yang ketiganya adalah masalah program pinjaman modal kegulir tentunya. Ini akan lebih mempercepat ketumbuhan ekonomi kepada masyarakat yang kita menggunakan dan mempunyai program pinjaman modal kegulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Dan setelah mengetahui tentang program tersebut, maka antusias masyarakat untuk bisa memanfaatkan program ini bisa lebih antusias lagi. Hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat ini yang dirangkum dalam kegiatan rembuk bedas agar apa yang menjadi keluhan serta masukan bagi pemerintah langsung tersampaikan. Sehingga bisa menjadi catatan dan evaluasi serta menciptakan masyarakat yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera.